Halo teman-teman jumpa lagi dengan krisbita 78 salam sehat selalu dimanapun kalian berada teman-teman habis maghrib ini krisbita lagi ingin uji coba kasih makan burayak disini dengan menggunakan kutu air ini kutu air yang tadi siang krisbita beli ya di laku ikan dekat rumah krisbita seharga 5000 rupiah ini rencananya akan krisbita uji coba latih ke burayak ini ya dari usia kurang lebih empat minggu ya ini burayanya seperti ini teman-teman ini akan krisbita coba latih nih krisbita kita menggunakan alat yang sangat sederhana ya untuk proses pengambilan kutu airnya nah ini kita coba ambil kutu airnya nah ini kita masukkan kedalam wadahnya secukupnya saja teman-teman nah kenapa harus dilatih juga ya di burayak untuk memakai kutu air agar ada variasi ya dalam proses pemberian pakan kepada burayanya selain kita kasih pelet ya kita kasih juga pakan yang hidup hidup seperti kutu air ini nah enggak tuh katanya sih kalau pakai kutu air bisa cepat besar ya burayanya dah tuh sudah mulai mengenal ya makan kutu air tuh saya lihat teman-teman gerakannya topnya tuh seperti itu itu proses makan burayak ya dengan menggunakan kutu air tuh bisa dilihat melatur burayanya juga sudah sudah mulai timbul darat butuh-butuh galaksinya ya pada bagian kepalanya nah tuh udah mulai muncul warna gula juga ya bisa terlihat teman-teman ya dua ekor ini lagi proses makannya teman-teman nah itulah cara krisbita mengenalkan kutu air ke burayak-burayak di sini teman-teman buayanya cuman 5 ekor ini temen-teman tidak terlalu banyak ya yang penting masih ada burayak yang bisa kita coba kembang biarkan nah silakan teman-teman coba update pemberian kutu air ini ke burayak-burayak milik teman-teman sekalian tetap semangat dalam proses penyelidikan Jepang merawat dan berlinding ikan Jepangnya salam Jepangku Jepang Indonesia salam sehat selalu tetap jaga pertolongan kesehatan selamat tinggal